Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo para pendengar Bertemu lagi bersama Gua Irwanir Gantara Dan selamat datang di podcastir Di kesempatan kali ini Gua mau menceritakan Kisah dari sahabat terakhir Rasulullah Yaitu Anas bin Malik Anas bin Malik Masuk Islam saat usianya Belum genap 10 tahun Dia terus bersama Nabi Dan mengabdi kepada beliau Saat itu Usia Anas bin Malik Radiyallahu Anhu 21 tahun Bernama lengkap Abu Hamzah Atau Abu Sumama Anas bin Malik bin Nadlar Al-Qasraji Al-Ansari Berasal dari Bani Najjar Saudara kandungnya Al-Bara bin Malik Adalah salah satu pahlawan Islam Yang gagah berani dan gugur Dalam perang Tustur Anas bin Malik Radiyallahu Anhu Lahir pada tahun ketiga Kenabian Atau 10 tahun Sebelum Hijriah Dia masuk Islam Melalui ibunya Menjelang Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Hijrah ke Madinah Jadi Anas bin Malik Radiyallahu Anhu Termasuk sahabat Nabi Yang sangat belia Kemudian Anas bin Malik Radiyallahu Anhu Dikaruniai anak-anak Dan keturunan yang banyak Hal itu Dia peroleh berkat doa Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Untuknya Ya Allah Berikanlah dia harta Dan anak yang banyak Dan berikanlah Keberkahan Kepadanya Maka Anas bin Malik Radiyallahu Anhu Pun dikaruniai Harta Yang banyak Dan melimpah Dia juga Dikaruniai Anak-anak Dan cucu-cucu Yang banyak Jumlahnya Hampir 100 orang Anak-anaknya Antara lain Bernama Abu Bakar Ubaidillah Nadlar Dan Musa Setelah masuk Islam Anas bin Malik Radiyallahu Anhu Terus menantikan Hijrah Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Ke Madinah Maka Tadkala beliau Tiba di Madinah Kedua orang tuanya Langsung membawa Anas bin Malik Ke hadapan Nabi Salallahu Alaihi Wasallam Agar diterima Sebagai pelayan beliau Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Menerima kehadiran Anas bin Malik Radiyallahu Anhu Sebagai pelayannya Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Mengasuh Anas bin Malik Secara langsung Dan memperlakukannya Dengan baik Beliau bahkan Sering memanggilnya Nak Sebagaimana Diriwayatkan oleh Atir Mizi Dan Anas bin Malik Radiyallahu Anhu Bahawasanya Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Pernah bersabda Kepadanya Nah Kalau kamu Bias memasuki Waktu pagi dan sore Dengan hati yang bersih Dari rasa curang Kepada seseorang Lakukanlah Kemudian beliau Bersabda Nah Itu adalah Bagian dari Sunnahku Barang siapa Yang menghidupkan Sunnahku Berarti dia Mencintaiku Dan barang siapa Yang mencintaiku Dia pasti akan Bersamaku di surga Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memperlakukan Anas bin Malik Dengan perlakuan Yang sangat lembut Bahkan Anas bin Malik Radiyallahu Anhu Pernah mengatakan Aku melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Selama Sepuluh tahun Demi Allah Beliau Sama sekali Tidak pernah Mengatakan Ah Kepadaku Beliau Juga tidak Pernah bertanya Kepadaku Mengapa Kamu Berbuat Begitu Anas bin Malik Radiyallahu Anhu Mendapatkan Anugerah Yang sangat besar Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu Bahwa Beliau Berjanji Akan memberikan Syafaatnya Kepadanya Anas bin Malik Mengatakan Aku Pernah Meminta Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Agar Beliau Berkenan Memberiku Syafaat Pada hari Kiamat Kelak Lalu Beliau Bersabda Iya Aku Akan Melakukannya Kemudian Aku Bertanya Ya Rasulullah Dimana Aku Harus Mencarimu Beliau Menjawab Pertama-tama Carilah Aku Di atas Sirot Atau Jembatan Jikalau Aku Tidak Menemukanmu Di atas Sirot Beliau Menjawab Carilah Aku Di Misan Atau Timbangan Amal Jika Aku Tidak Menemukanmu Di Misan Tanyaku Lagi Beliau Menjawab Carilah Aku Di Haud Atau Di Telaga Karena Aku Tidak Luput Dari Tiga Tempat Itu Kedekatan Anas Bin Malik Dengan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Semenjak Beliau Hijrah Ke Madinah Sampai Menghadap Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberi Kesempatan Yang Luas Untuk Meriwayatkan Hadis Sebanyak Banyaknya Dari Nabi Sallallahu Alayhi Jumlah Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Para Perawi Dari Anas Bin Malik Radiyallahu Anhu Mencapai 2286 Buah Hadis Dan Tidak Ada Sahabat Lain Yang Jumlah Periwayatkan Hadisnya Melebihi Anas Bin Malik Radiyallahu Anhu Selain Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Dan Abdullah Bin Umar Radiyallahu Anhu Anas Bin Malik Menjaga Amanah Ini Dengan Baik Dan Menyampaikannya Seperti Apa Yang Didengarnya Dan Sepeninggal Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Anas Bin Malik Pun Menjadi Guru Besar Bagi Imam Imam Besar Seperti Hasan Al-Basri Ibnu Sirin Said Bin Jubair Katada Az-Zuhri Dan Umar Bin Abdul Asis Namun Apa Yang Direwayatkan Oleh Para Perawi Itu Tidak Semua Didengar Langsung Oleh Anas Bin Malik Radiyallahu Anhu Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Kata Lain Sebagian Besar Berasal Dari Mulut Nabi Ketelinga Anas Bin Malik Dan Sisanya Didengar Dari Abu Bakar Umar Bin Khattab Ubadah Bin Samit Mu'az Bin Jabal Abdullah Bin Mas'ud Atau Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Yang Mendengar Langsung Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Hakim Menceritakan Bahwa Anas Bin Malik Radiyallahu Anhu Pernah Menyampaikan Hadis Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Ada Yang Bertanya Engkau Mendengar Langsung Dari Rasulullah Anas Bin Malik Menjawab Demi Allah Tidak Semua Hadis Yang Kami Sampaikan Kepada Kalian Itu Kami Dengar Langsung Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Satu Sama Lain Dan Kami Tidak Saling Curiga Mencurigai Kendati Jumlah Hadis Yang Dihafalnya Tidak Sedikit Dia Sangat Berhati Hati Dan Tidak Boros Dalam Untuk Menghindari Kesalahan Dengan Kata Lain Dia Tidak Menceritakan Sesuatu Yang Dia Yakini Kebenarannya Dan Hafalannya Anas Bin Malik Radial Lahu Anhu Pernah Berkata Sekiranya Pernah Kudengar Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Akan Tetapi Beliau Pernah Bersabda Barang Siapa Yang Berdusta Atas Namaku Secara Sengaja Hendak Ia Menempati Tempat Duduknya Di Neraka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Melarang Para Sahabat Mencatat Hadis Beliau Agar Tidak Tercampur Dengan Al-Quran Tetapi Setelah Penulisan Al-Quran Sempurna Dan Wahyu Telah Berhenti Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Tidak Ada Lagi Alasan Untuk Melarang Menulis Hadis Dan Anas Bin Malik Radial Lahu Anhu Adalah Salah Satu Orang Yang Mencatat Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dia Pernah Berkata Ikatlah Ilmu Dengan Tulisan Keistimawaan Terpenting Yang Dimiliki Oleh Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Ialah Ketekunannya Dalam Menyampaikan Hadis Hadis Nabi Kepada Umat Itulah Kesibukan Utamanya Sampai Akhir Hayatnya Abu Bakar Radial Anhu Pernah Menugaskan Anas Bin Malik Memungut Zakat Di Bahrain Atas Usulan Umar Bin Khattab Karena Umar Bin Khattab Radial Allahu Anhu Pernah Berkata Kirimlah Dia Anas Bin Malik Karena Dia Benar-benar Pandai Menulis Dan Takala Abu Musa Al-Syari Menjabat Sebagai Gubernur Basrah Anas Bin Malik Dijadikan Sebagai Orang Terdekatnya Abu Musa Bahkan Menyuruh Anas Bin Malik Untuk Mewakilinya Menghadap Kepada Umar Bin Khattab Radial Allahu Anhu Dan Dia Menugaskan Anas Bin Malik Memimpin Kawasan Persia Kemudian Takala Abdullah Bin Zubair Dibait Menjadi Khalifa Anas Bin Malik Radial Allahu Anhu Ditunjuk Menjadi Gubernur Basrah Selama Beberapa Waktu Kesibukan Anas Bin Malik Dalam Menekuni Hadis Nabi Tidak Menjadi Penghalang Baginya Untuk Berpartisipasi Di Medan Jihad Anas Bin Malik Terlihat Dalam Perang Badar Dan Perang Uhud Ketika Itu Anas Bin Malik Bertugas Melayani Keperluan Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Anas Bin Malik Terlibat Dalam Perang Kandak Sebagai Seorang Pejuang Yang Mampu Mematahkan Leher Orang Orang Mushrik Dan Menjatuhkan Mereka Setelah Nabi Wafat Anas Bin Malik Ikut Serta Dalam Perang Melawan Orang Orang Murta Dan Mendapatkan Kemenangan Yang Gemilang Anas Bin Malik Terjun Ke Medan Perang Khadisiyah Kebetulan Anas Bin Malik Mahir Memana Setelah Perang Tustur Yang Berakhir Dengan Kemenangan Gemilang Abu Musyah Al Asyari Panglima Perang Tersebut Menugaskan Anas Bin Malik Membawa Para Tawanan Dan Rampasan Perang Kepada Amirul Mukminin Umar Bin Khattab Di Masa Akhir Hidupnya Anas Bin Malik Tinggal Di Salah Satu Sudut Kota Basra Hingga Usianya Lebih Dari 100 Tahun Disana Anas Bin Malik Jatuh Sakit Dan Terus Berkata Kepada Orang Yang Di Sekitarnya Tuntun Aku Membaca La Ilaha Ilallah Anas Bin Malik Tidak Berhenti Membaca Kalimat Tauhid Itu Sampai Menghembuskan Nafas Terakhirnya Peristiwa Itu Terjadi Pada Tahun 93 Hijriah Ada Yang Menyatakan Bahwa Anas Bin Malik Adalah Sahabat Nabi Yang Paling Terakhir Meninggal Dunia Namun Ada Pendapat Lain Yang Menyatakan Bahwa Setelah Anas Bin Malik Masih Ada Satu Orang Sahabat Nabi Yang Hidup Yaitu Abu Tufail Amir Bin Watsila Al-Laitasi Yang Wafat Pada Tahun 100 Hijriah Nah Mungkin Itu Dulu Sepenggal Kisah Di Kesempatan Kali Ini Dan Nantikan Kisah Berikutnya Hanya Di Channel Irwan Irgantara Jangan Lupa Like Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Dan Share Ke Teman Anda Supaya Kita Sama Saling Berbagi Yang Paling Penting Adalah Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Juga Lonceng Agar Anda Mendapatkan Notifikasi Ketika Gue Mengupload Cerita Terbaru Gue Irwan Irgantara Sampai Jumpa Di Podcast Tier Edisi Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh